eh lagunya tentang seseorang yang kejuangan kita lihat aja besok nanti biar ada rasa serpa gimana hari ini? seru-seru di dalam tadi berame banget ngumpul anak-anak viral yang udah setahun gak kerasa ini banyak anak-anak baru juga sambil menjalin siraturami ada Mimi, ada Bang Atta, ada Ka Aurel, ada Amina, ada Fahmi Katak, Luli, Nashwa, Bia, Kalila banyak kumpul aja semuanya ini momen-momen yang jarang terjadi gak sih di antara keluarga viral? kalau di keluarga viral ini pertama kali istru yang kumpul-kumpul makan-makan kayak gini pertama kali aku pengen ini ada sering karena biar bisa saling belajar, saling bertukar pengalaman biar lebih lancar daripada di tengah keseruan ini masih ada, kayaknya lu masih agak rame tapi kayak sepi gitu karena hati lagi ada sesuatu gitu, bener gak sih? apa tuh? masih seliri atas pemilihan itu? apa tuh masih seliri? masih seliri, belum ada pengajian hujian atas pemilihan itu ya, belum ada dong ya, pokoknya puasa berjalan dengan lancar tapi mengerik ngeliat akal relatif yang itu sering kemarin wah, rasanya seneng sih, seneng banget aku dari ngeliat mereka dari mulai mereka PKT sampai mereka lamaran, nikah punya anak sampai sekarang lu rasanya perjalanan yang panjang lu rasanya tuh hangat banget, hangat besok mau rilis lagu terbaru ya? iya, aku besok mau rilis lagu temen-temen dan, ehh, lagu kedua aku lagunya itu kan kurang hati kamu sendiri ya dari kata Abang Hatta iya, lagunya itu, ehh, lagunya tentang kehilangan yang sangat amat dalam lebaran mau ikut modi gak bang? katanya kan, aku mau ikut ke Jember aku mau ikut ke Jember juga aku mau ikut ke Jember, kayaknya ikut sama Bang Hatta, sama Bunda, sama Vivi, dia jangit kenapa? minta ikut sama mereka? dia jangit dia jangit dia jangit disana, terus aku lolon kembaren sendiri juga disini mau sama siapa iya, malah ini sama Mbak Ella aku silaturahmi sama X silaturahmi masih tetap berjalan ada rencana buat kesana juga gak untuk kebarenan? ehh, kita lihat aja nanti soalnya aku berangkatnya lumayan early sebelum beberapa hari sebelum lebaran sampai habis kebarenan kita lihat juga terima kasih semuanya oh udah lagunya dong soalnya lagunya dong soalnya lagunya dong soalnya lagu lho, lagu kamu lho kayak gimana kan ini gak sesuai dengan relax sama kehidupan kamu sesuai mungkin kehidupan kamu gak sih pengalaman? ehh, lagunya tentang seseorang yang kejuangan kita lihat aja besok nanti biar ada rasa surprise, surprise ya itu nilis lagu sih bang Torik sendiri? iya aku aku sendiri terus sama bang Anji sama bang Andre berapa lama? berapa lama? oh berapa lama? nulisnya dua, 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 dua eh gak 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 nyampe dulu kalo aku nulis terus kan jadi saat dirangkum, nulis lagu, segala macam itu prosesnya kej seminggu, dua minggu deh enggak 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 aku pengen apa ya ehh pengen berkarya aja sih sekarang pengen berkarya kemarin seru banget dari mulai produksi penulisan sampai recording sampai arrangement musik itu proses yang menurut aku tuh seru banget ya seru banget rasanya juga enak enak meneluangkan keresahan di dalam ini terus dikeluangkan sebuah karya yang kalo kata bang Anji sebuah karya yang abadi kita bisa abadikan sesuatu sejak abang sih nulis lagu enggak enggak udah lama sih udah lama nanti modelnya akan lu ini siapa? model apa? model kejauhan mungkin akan ada perempuannya enggak tapi prosesnya nulis lagunya itu selama dua bulan kan tadi kan? enggak enggak dua minggu oh iya dua minggu itu gimana mungkin sambil sedih sambil nangis atau gimana kan kehilangan judulnya iya prosesnya lumayan ya banyak sedih tapi enak aku karena sering sekarang sering jurnaling atau nulis sebelum aku tidur enak aja sih terima kasih ya semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih